Jembatan gantung di Kecamatan Nanya Taman Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, ambruk bertepatan saat lombah hut ke 78 Republik Indonesia pada Kamis 17 Agustus 2023. Akibatnya sekitar 28 orang terjatuh ke sungai dan sebagian mengalami luka-luka dan patah tulang. Terkait insiden ini, aparat kepolisian Polres Sekadau kini tengah melakukan penyelidikan. Dilansir dari tribun pontianak.co.id, kronologi insiden tersebut terjadi saat lomba menangkap bebek di sungai yang ada di bawah jembatan dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan. Karena penasaran dengan keseruan lomba tersebut, akhirnya banyak warga yang melihat perlombaan dari atas jembatan. Nausnya karena tak kuat menahan beban, jembatan gantung itu mendadak ambruk. Hal itu disampaikan oleh seorang saksi bernama Gusti, usia 19 tahun. Menurut Gusti, sebelum insiden terjadi, pihak panitia lomba telah mengimbau agar masyarakat tidak menyaksikan perlombaan dari atas jembatan gantung karena bisa berbahaya mengingat beban yang terlalu berat. Akan tetapi, imbauan dari panitia perlombaan lomba bebek tidak ditanggapi oleh beberapa masyarakat yang menyaksikan perlombaan tersebut dari atas jembatan gantung. Hingga pada pukul 16 lebih 40 waktu Indonesia Barat, nasib malang menimpa sejumlah orang. Sebab jembatan gantung yang menampung orang untuk menonton perlombaan menangkap bebek itu tiba-tiba putus dan menimpa beberapa masyarakat yang sedang mengikuti perlombaan menangkap bebek. Kejadian alas itu pun menyebabkan sebanyak 28 orang terluka, yang terdiri dari luka ringan sebanyak 23 orang dan korban sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan luka berat sebanyak 5 orang, di mana 1 orang mengalami patah faktur, 1 orang mengalami patah bagian kaki, 1 orang mengalami patah bagian tangan kanan, dan 2 orang mengalami patah bagian kaki kiri. Para korban tersebut kini dirawat di puskesmasnanya Taman sebanyak 4 orang, dan 1 orang dirujuk ke RSUD Sekadau.